Sudah mulai telur satu persatu Ini saking lamanya, dia bocor kelet, tidak diselakikan Awalnya ini kemungkinan besar terlalu panas, mungkin diganti baru cuma ya Pengaruh di kipas radiator, kemungkinan kelewatan panas Ya teman-teman, penyebab kelet bocor karena di penyebab ini juga bisa pengaruh Pengaruh dari apa namanya, tensioner Tensioner awalnya tidak fungsi, lalu kena ke rantai kelet Akhirnya rantai kelet, kendor kalau ini tidak nakam Jadi di si kelet ini, kan rantai kelet sudah lepas Sudah lepas rantai kelet Ini misalnya ini tetap buka Ini kan tetap buka di bagian kelet ini, di luar Jadi datang piston itu, ngumpur di sini Makanya yang ini bengkok, ini kan posisi terbuka di Ini kayak gini teman-teman, saya contohkan Saya contohkan dulu, contohkan Posisi kelet itu kan, silinder kop yang muter, langsung terbuka Di sini kan posisi, ya posisi ini kan bukanya kayak gini Sedangkan si piston ini harus rata ini Nah kemungkinan besar si piston ini, ini anggap lah pistonnya ngumpur ke sini Kesini, mentok Teman-teman, kita akali ini kalau dia masih bisa balen normal Kalau tidak bisa ya, bagaimana caranya Kita harus ganti yang baru Kita sudah akali, supaya bisa lurus kembali Karena kita mau Belikan ke toko Ini sangat Jauh sekali Minyak Tidak cukup 10 liter Pulang pergi Pakai kendaraan Kalau cuma mau beli yang ini Aku rasa Sangat Mahal Jadi saya akali Saya luruskan Tidak perlu saya jelasin sama teman-teman Nanti ada tutorialnya Jadi kelet jengkok Bisa lurus Jadi 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 Bisa selamat menikmati 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 selamat menikmati